5, 4, 3, 2, 1, close the door Gue tau doa lo Pasti doa lo adalah Gue sakit parah dulu Nanti pas sembuh diundang kesini kan Iya bener-bener, jadi konten Terakhir gue kesini lo trending 1 Bahasa apa ya? Dulu yang gue settingan Oh iya betul Jadi sekarang nih settingan ya Settingan sampe covid Luar biasa Sampai masuk rumah sakit Uyaku ya kan Settingan covid Uyaku ya Sobininya nangis-nangis Gue tuh bingung Gue tuh beneran apa kagak Jadi jujur sama gue Itu sih gila ya Orang kalo bikin settingan Penyakit ini apalagi penyakit covid Dibilang settingan Dibikin bercandaan Itu namanya orang paling tolol Bodoh goblok sedunia Kok ada emosi sih? Iya Kenapa? Soalnya kemarin waktu gue bikin youtube Konten gue Ada gak temen yang bilang settingan? Ada settingan nih prank gitu kan Ada yang bilang lagi gini Uyaku ya Pastinya mas keluarga ini dibayar sama pemerintah Buat nakut-nakutin masyarakat Wah itu komentar paling bodoh lagi menurut gue Kenapa? Gue udah banyak duit bro Ngapain pertama udah banyak duit Ngapain gue dibayar sama pemerintah Pemerintah mau bayar gue berapa gitu kan Kedua Berarti lu orang itu masih gak percaya covid bro Lu masuk rumah sakit tuh dibayarin pemerintah gak? Enggak Enggak Bayar sendiri Iya dong Pemerintah gak bayarin? Enggak Bukannya katanya bisa Gue gak tau deh itu Waktu kan lu kaya Oh iya dong Ngapain gitu pemerintah Pemerintah kan juga lagi kurang duit Pemerintah kan ada orang-orang yang mungkin lebih butuh dibandingkan anda kan Jadi pemerintah Banyak lain lah Iya bener Gue tuh ketika ngeliat Ternyata sekarang udah sembuh Gue tuh ngarepinnya HIV loh Lu ngarepin gue HIV Nah terus hubungan kita selama ini Nah itu makanya Kalau lu kena gue kena dong Tuh tapi ya Terbaring lu mas karena COVID-19 Tapi masih disebut settingan Oh iya kuya mencak-mencak Sorry duit gue udah banyak Bos bukan sombong Lu belagu sih Ya gue kan ikutin lu sombong Lu belagu loh Tapi kan gini loh Lu tuh kan kadang-kadang settingan Kadang-kadang bikin gimmick gitu ya Kita udah tau lah Kita pernah bahas Iya kan Dan hidup lu juga pasti ada settingan Ada gimmicknya kan Iya pasti semua orang hidup Orang taruh di Instagram aja Pake filter tuh udah settingan Jadi akhirnya orang mengatakan Wah ini settingan atau gimmick Tapi gimana rasanya Ketika kena COVID-19 bos Wah kena COVID-19 Lu paling parah katanya Itu hal terberat Yang pernah gue alami Semua hidup gue Selain ketahuan selingkuh ya Hah? Nggak? Maksudnya? Itu nggak seberapa Itu belum seberapa Belum seberapa Ini Lu katanya Astrid Mata lu sampe naik Nggak ada itemnya Ya itu dia yang liat Gue nggak tau Gue kan sadar Nggak sadar waktu itu kan Lu pingsan? Sempat Masuk rumah sakit aja Gue lupa Gue lewat mana Oh iya? Iya Itu panas tinggi? Panas sampai 40 39,8 Atau berapa gitu Lu Oke lu mikir nggak Gue mati lah ini Sempat Bener loh Sempat Serius Sempat Sempat mikir Dan disitu Lu mikir Lu ketika lu mikir Wih anjit gue mati nih Mikir nama gue nggak Lu mikir Temen Gue mikir Lu bakal Bakal ngatain gue apa nih Gitu kan Nggak lah Pasti lu sedih Pasti lu Sedih Karena gue nggak tau loh Kenapa nyakit Kan terakhir kali gue liat youtube lu Di Surabaya Berapa episode Gue nonton tuh Pada gitu hilang kan Hilang Tapi kenapa ini orang hilang Gitu kan Gue pikir Oh mungkin nggak kayaknya Ternyata keluar berita Covid Terus rumah sakit Terbaring lemah Tapi cinta nggak kena Cinta nggak kena Satu-satunya nggak kena Nino kena Nino kena Panas Nino demam Hilang penciuman Kalau gue nggak hilang penciuman Lu? Lu belum cita tadi Gimana gimana Demam tinggi Muntah-muntah Mual Makanan nggak bisa masuk Jadi lu bayangin Orang kesakit Covid Gue mesti makan banyak Mesti makan vitamin Tapi gue nggak bisa masuk Jadi Gue tidur di rumah sakit Gue makanan awal-awal Jadi ada infus obat Ada infus makanan Jadi Wow Ditusuk kanan-kiri Itu lu sadar Sadar nggak pada saat itu? Sadar nggak sadar Tapi gue Waktu gini Waktu gue udah mulai Udah mulai enakan Gue nanya sama Astrid Kita udah 2 hari disini ya 2 hari Udah 6 hari katanya Lu nggak tau hari Nggak tau Handphone juga Gue nggak pikir sama sekali Berarti lu pingsan dong Nggak juga Gue Ingat gue mau dibawa ke rumah sakit Tapi Gue lupa abis itu Nggak maksudnya Ketika di rumah sakit Lu tuh nyadar nggak? Nyadar nggak? Ini malam Ini pagi gitu Bangun gitu Nyadar nggak? Atau blank? Lupa Lupa? Tapi nggak koma ya? Nggak Nggak koma ya? Artinya Time gone ya? Waktu hilang Waktu hilang Banyak hal yang lupa Kayak waktu gue Sebelum sakit Gue sempet jual mobil Gitu kan Deal nih Deal sama orang Terus sampai sekarang Gue lupa bro Gue deal berapa ya waktu itu ya? Serius Serius ini serius Berarti mengganggu ingatan Ternyata covid itu Tapi yang lebih Tapi lo gue ingat terus Iya dong pasti Iya lah Jadi pas sakit itu Gue langsung Gue diundang nih Podcast si Deddy Bukan Wih Deddy kapan kena nggak gitu dong Apa? Deddy kapan kena nggak? Nggak maksudnya Ya biar ini juga Gue berbagi Berbagi sama lo Berbagi cerita Berbagi pengalaman Sama kalau nari lo ngerasain Suatu saat kan Tau Kok nyumpain Anda? Nggak Biar Anda kok nyumpain Kan semua harus ada persiapan Iya sih bener sih Tapi dari kata-kata lo tuh Kayak lebih Nyukurin gitu Oh enggak sih Nggak enggak ya Tapi Anda Nangis pada saat di infus Oh nangis tiap hari bro Kenapa Anda nangis? Dua hal yang buat gue nangis Satu Itu antivirus Yang masuk ke badan gue itu Itu kan Disuntik lewat darah ya Itu rasanya kayak kita disayat-sayat Sama episode Dari pagi Eh dari malam sampai pagi tuh Itu sakit banget lo bener lo Nangis pertama Nangis kedua Gue sebetulnya bukan takut Kenapa-napa Gue Cinta mau ulang tahun ke 17 Tahun berapa hari lagi gitu Aduh goblok banget itu pikirnya pasti Gue udah siapin semua Kejutan dan lain sebagainya Tapi Gue pengen Ngerayin barang cinta gitu Itu jadi pikiran gue itu doang Jadi ngebayangin cinta sendiri ya Karena yang lain kena semua kan Dia tinggal sendiri Lu kepikiran Tadi kan kita masih bercanda Lu kepikiran Lu mati gak? Iya Gue cuman kepikiran Kalo misalnya Lu gak ada Kemarin Di ulang tahun cinta 17 Lu gak ada Itu rasanya itu Bukan gue gak siap Bukan lu nya ya Tapi gimana cintanya Oh shit man Tadi Astrid ngobrol sama gue Dia bilang gini Aduh Red Waktu saat Dia kena itu Itu Pemikiran semua berubah Oh iya bener Ternyata gak ada yang lebih penting Itu Dibandingin hidup Iya Bener Waktu gue Sakit di rumah sakit Gue mendapatkan kabar Dua program gue ilang Di stop Karena gue udah Kelamaan berhenti ya Gue gak peduli Kalo dulu kan Aduh program stop Ini gue Oke Gak nyesel juga Enggak Gak mikirin itu Gak mikirin apa Ada Gak mikirin program Jadi Udah Gue ikhlas aja Yang penting gue mau sembuh Iya Ya duit apa Semua udah urusan Nanti dulu ya Iya Sampai gue udah Udah menjelang sembuh pun Kan ditawarin program baru gitu kan Udah sembuh Udah negatif Gue ditawarin syuting Gue merasa badan gue masih belum siap Langsung stripping Gue tolak Ilang tuh Si Astrid malah gini Itu bukan Bukan uya-kuya itu Makanya Gue jadi bijaksana banget gitu Wih Gimana Anda Tiba-tiba jadi bijaksana Bijaksana Tadi juga Kesini Gue liat ada postingan Kelarin postingannya Yang mana sih Tadi Lo postingan Lo nge-post Lo di instagram Kuyak-kuya sekarang berubah Jadi bijaksana Kena covid Berubah jadi bijaksana Iya Bukan covid settingan kan Bukan Jadi Gue tuh Sebenernya Sayang sama lu Iya udah gue tau Makanya ketika Lu kena covid Gue berharap ini settingan Gitu ya Karena gue sayang Iya Karena gue sayang Karena beritanya Lu dibilang mati loh Iya Ada berita gue Setelah gue sembuh malah Atau berita keluar Itu katanya Lu mau nuntut orangnya Gak tau Yang ngurus Astrid Gue sih gak peduli Kenapa Astrid Mau nuntut Gak Ya karena kemarin Sempet mertua gue Ngelepon Kaget Siapa yang ngeluarin Yang ngeluarin apa nih Berita itu Ada beberapa orang Kenapa deh keluar Yang mau masuk Bikin tiktok Buat masuk FYP Dan masuk FYP bro Itu tiga-tiganya FYP Dan gak turun-turun Dari tiktok Berarti bukan orang yang kenal Lu yang benci lu Bukan Enggak Terus terakhir Di youtube juga udah ada Uyak-uyak meninggal hari ini Terus Terus dirubah tadi Berita Uyak-uyak meninggal Hoax Tapi udah gue capture Duh capture Berarti judul kita Uyak-uyak Gak jadi mati Itu masih oke ya Masih oke dong Lo gak gue report ya Bener dong Kan gak jadi mati Karena hoaxnya mati Tidak jadi mati Boleh Gue Echen ada bagian kan Bagi-bagian nanti 5,4,3,2,1 Close the door